US, 40 tahun, warga asal kecamatan Ranca Bungur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang hidup kembali setelah sebelumnya dinyatakan meninggal dunia, ternyata direkayasa. US bekerja sama dengan istrinya berinisial Y. Merekayasa kejadian tersebut. Tujuannya, untuk menghindari deb kolektor alias penagi hutang. Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin mengatakan, akal-akalan itu terungkap setelah polisi menyelidiki saksi-saksi saat US dibawa menggunakan ambulans. Ada fakta yang sedang kami dalami dari pembicaraan dari driver ambulans yang membawa dari Jakarta itu, bahwa istrinya berkeluh kesah sedang dihadapkan oleh hutang yang melilit keluarganya dan banyak yang menagih. Ungkap Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin di kampus IPB, Rabu, tanggal 16 November tahun 2022. Rencananya, polisi juga akan menyelidiki fakta hukumnya dengan mencoba meminta keterangan US dan istrinya untuk menggali apa yang sebenarnya terjadi di Jakarta. Hingga kini, US dan istrinya Y masih berkeberatan untuk memberikan keterangan karena masih dirawat di RSUD kota Bogor. Dan kami juga masih memberi kesempatan kepada yang bersangkutan untuk pemulihan terlebih dahulu, jelasnya.